Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube solusi tv Di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman Cara menjadi konten kreator di facebook bagi pemula Seperti biasa sebelum masukkan tutorialnya Jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan dari setiap update terbaru channel youtube solusi tv Baik kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya Selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain Yaitu tutorial bagaimana cara melihat dan menghapus pelanggaran di facebook Untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas Nah oke teman-teman, jadi akhir-akhir ini sedang rame ya Sedang rame di facebook itu jadi konten kreator Bukan cuma di IG atau di tiktok aja Tapi di facebook juga ada ya teman-teman konten kreator Jadi seperti biasa kalau konten kreator itu tentunya kita bisa menghasilkan uang ya Jadi buat teman-teman yang ingin dapatkan uang tambahan Uang jajan tambahan Nah teman-teman bisa banget coba untuk menjadi konten kreator di facebook ini Nah gimana sih caranya untuk menjadi konten kreator di facebook Nah bagi teman-teman yang masih bingung kalian bisa simak video ini sampai selesai Oke teman-teman untuk bisa menjadi konten kreator di facebook Tentunya disini kalian harus punya akun facebooknya dulu Dan sebenarnya disini ada dua cara ya teman-teman untuk bisa menghasilkan uang di facebook Yang pertama itu kita bisa menggunakan akun facebook kita sendiri Dan yang kedua kita bisa menggunakan halaman Nah tapi kalau untuk akun facebook pribadi kita harus mengubah akun tersebut menjadi akun profesional Nah untuk mengubah akun profesionalnya itu Langkahnya kita bisa masuk ke profil Lalu di profil itu di sebelah edit profil Biasanya ada titik tiga ya teman-teman Nah itu bisa kalian klik Dan nanti kalian akan temukan disitu menu aktifkan modi profesional Nah kebetulan disini saya sudah aktif ya untuk modi profesionalnya Jadi yang muncul disini non aktifkan modi profesional Nah itu teman-teman langsung saja aktifkan kalian ikuti step-stepnya Nah dengan begitu akun kalian langsung beralih ke akun profesional Dan disitu kalian sudah bisa menjadi konten kreator di facebook sebenarnya teman-teman Atau kalau teman-teman di facebooknya itu gak muncul untuk fitur modi profesionalnya Teman-teman bisa menggunakan akun halaman ya Science page di facebook Jadi untuk fans page itu Munculnya disini teman-teman kita klik garis tiga Lalu ada halaman Nah ini kita klik halaman Nah kalau teman-teman belum buat bisa buat dulu Nah buat teman-teman yang belum tahu bagaimana cara buat halaman Kalian bisa tonton di video saya Sebelumnya saya juga sudah buatkan tutorial bagaimana cara membuat halaman di facebook Nah untuk linknya bisa teman-teman cek di kolom deskripsi Nah disini saya gak jelaskan bagaimana cara buat halaman ya teman-teman Nah kebetulan disini sudah ada halaman yang sudah saya buat ya teman-teman Nah kalau teman-teman sudah buat halaman atau mungkin sudah gabung ke facebook pro Nah disitu teman-teman bisa menjadi content creator di facebook Tentunya untuk bisa menghasilkan uang disini teman-teman harus Sudah monetisasi Baru teman-teman bisa mendapatkan penghasilan Nah untuk bisa memenuhi persyaratan monetisasi teman-teman Bisa lihat disini ya kita lihat dashboard profesional Nah disini ada monetisasi ya teman-teman Ini bisa kita klik Nah disini kalau belum memenuhi syarat Biasanya ada tulisan seperti ini teman-teman Belum memenuhi syarat Seiring pertumbuhan pemirsa Anda Anda akan membuka lebih banyak cara untuk menghasilkan uang Nah beberapa fitur yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan uang Ini ada 4 fitur ya teman-teman Yaitu fitur bintang Iklan di reels, bonus, dan iklan in stream Nah ini bisa kita lihat yang bintang ini Kalau teman-teman mau mendapatkan uang dari bintang Untuk kriterianya itu disini bisa kita lihat ada 4 kriteria Anda mematuhi kebijakan monetisasi konten facebook Kemudian Anda tinggal di negara yang memenuhi syarat Lalu syarat berikutnya itu Minimal disini kalian harus mempunyai 500 pengikut Dan yang terakhir profil Anda memiliki 500 pengikut selama 30 hari berturut-turut Nah itu kriteria ya atau syarat Kalau teman-teman mau menghasilkan uang dari bintang ini Nah jadi bisa dibilang bintang ini seperti hadiah ya dari penonton video kita Untuk kita teman-teman Untuk sistemnya itu biasanya mereka membeli bintang dari facebook Nah kemudian dikirimkan atau diberikan kepada kita Biasanya yang sering memberikan bintang itu ketika kita live streaming Ataupun postingan-postingan yang memang kita aktifkan bintangnya teman-teman Kemudian yang selanjutnya itu ada iklan di reels Nah untuk iklan di reels ini Disini bukan kriteria atau syarat ya teman-teman Tapi disini melalui undangan teman-teman Nah nanti kalau memang kalian dirasa sudah layak untuk mendapatkan uang melalui iklan Nanti facebook itu akan memberikan undangan kepada kalian Untuk bisa bergabung di iklan reels ini Selanjutnya juga ada bonus Bonus sama seperti iklan reels tadi Dia juga sistem undangan teman-teman Jadi ini kita tunggu ya sampai akun kita itu layak teman-teman Untuk dapat undangan facebook ini Kemudian yang terakhir itu ada iklan in stream Nah iklan in stream ini iklan video panjang ya teman-teman Nah iklan video panjang itu beda dengan video reels ya teman-teman Jadi kalau video in stream itu video panjang yang Bentuknya itu landscape ya teman-teman yang 16 banding 9 Kalau untuk reels kan dia 9 banding 16 ya Seperti di tiktok Nah itu bedanya Untuk iklan in stream ini kita bisa tentukan mau letakkan dimana teman-teman Jadi iklan in stream ini ada 3 jenis Yang pertama itu ada iklan in stream sebelum pemutaran video kita Jadi sebelum video kita diputar itu nanti akan muncul video pendek teman-teman Kemudian yang kedua ada iklan di tengah-tengah video Jadi ketika penonton sedang melihat video kita Nanti videonya akan dijeda sebentar untuk menampilkan iklan Dan yang terakhir ada iklan gambar yang mana nanti akan dimunculkan di bagian bawah ya teman-teman Di bawah video kita Nah jadi 4 fitur ini ya teman-teman yang nantinya bisa menghasilkan uang di facebook ini Nah jadi buat teman-teman sebagai konten kreator pemula di facebook Tetap semangat ya semangat kontennya Jadi saya sarankan disini kalian harus rutin mengupload video teman-teman Tapi kalau lebih banyak lebih bagus entah itu 3 atau 4 setiap harinya Dan pastikan video yang kalian buat itu video original ya Bukan konten reupload teman-teman Nah jadi itu tadi ya teman-teman Cara untuk menjadi konten kreator pemula di facebook Cukup sekian dulu tutorial di video kali ini Semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba Selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain Yaitu tutorial cara main Ome TV server luar negeri Untuk linknya bisa kalian lihat di kolom deskripsi Terima kasih telah menonton